Nah selanjutnya dalam distant vector terdapat istilah adanya routing loop Jadi routing loop ini, ini gambangannya adalah kondisi ya Dimana ketika sebuah paket terus ditransmisikan gitu atau dikirimkan Dalam serangkaian beberapa router yang sebenarnya dia tidak pernah mencapai ke jaringan yang dituju Jadi paket tersebut terus ditransmisikan di dalam beberapa rangkaian router Namun paket ini, paket tersebut itu tidak pernah mencapai jaringan yang dimaksudkan Jadi dia akan kembali ke pengirimnya ya, ke router yang pertama kali mengirimkan paket data tersebut Sehingga dia istilahnya looping, jadi berputar terus Nah kondisi ini, ini bisa terjadi ketika ada network yang bermasalah Atau putus atau istilahnya gagal lah dalam jaringannya Namun informasi tentang kondisi jaringan yang gagal tersebut atau terputus tersebut Belum terupdate di tabel routing dari beberapa router yang ada di dalam jaringan tersebut Sehingga karena informasi tentang adanya network yang terputus belum terupdate di tabel routing Sehingga di routernya itu menganggap bahwa jalur atau tabel routing yang ada di dalam routernya Masih bisa dipakai Padahal sebenarnya jalur tersebut sudah gagal Seperti itu Misal nih contoh ya, ini sebuah gambaran Jadi ada router, beberapa router ini ada A, B, C, D, dan E Kemudian ini katakanlah sebut sebagai network 1 Dimana network 1 ini, ini adalah network yang dicontohkan misal bermasalah Maka jika ada router yang bermasalah, ini kebetulan, sorry jaringan yang bermasalah ya maksudnya Nah, dan kebetulan jaringan ini adalah dihubungkan oleh router A dan B Yang terhubung langsung Maka router A akan berhenti Merutekan paket ke jaringan satu ini Tetapi ya, router B, C, dan D Dia tetap akan merutekan paket ke jaringan satu Karena pada router B, C, dan D Ini belum terupdate tentang adanya kegagalan di network 1 ini Nah, ketika router A mengirimkan update-nya Update tentang informasi bahwa jalur 1 bermasalah Atau network 1 bermasalah Router B dan router D Ini karena yang terhubung langsung dengan A ini adalah B dan C Maka dia juga karena sudah mendapat update dari A Maka B dan D juga akan menghentikan perroutean yang melewati jalur 1 ini Nah, namun pada router C masih belum terupdate Karena kan butuh waktu, butuh periode untuk mengirimkan update tabel routing Nah, sementara yang terhubung langsung ini kan A dan B Dan A dan D Sehingga yang memperoleh informasi terdekat adalah B dan D dahulu Sementara C belum Masih belum terupdate Nah, dimana bahwa di jaringan satu masih Informasinya masih dapat di jangkau atau masih dapat terhubung oleh router B Jadi informasi di C ini Tabel routingnya masih berisi bahwa Router B ini masih terhubung dengan network 1 ini Sehingga ketika router C mengirimkan Dia akan mengirimkan tabel routingnya Routing ke B dan D Dia akan memberikan informasi Bahwa Untuk B Jadi kan tabel di C ini Dia akan masih terdapat bahwa B Dia dapat terhubung ke network 1 Nah, informasi ini kan Otomatis juga akan dikirimkan ke D dan juga ke B Informasi yang dari C ini Nah Maka router D Ini akan menerimanya Atau akan mengubah Tabel routingnya Berdasarkan informasi dari C Yang informasinya bahwa Tadi Tabel B masih bisa Terhubung dengan Jaringan Atau network 1 Dan ini Akan menyebarkan informasi ke router A juga Ya, karena D ini kan Terhubung ke A Nah, sehingga A juga akan memulai informasi yang sama Bahwa Lewat C B ini bisa terhubung ke Jaringan 1 Gitu ya Dan seterusnya Router A Juga akan menyebarkan informasi tersebut Ke router B Dan Router E Ya Nah, karena informasi ini Salah gitu ya Sebenarnya Sehingga kan akhirnya Paket data ini itu kan Sebenarnya tidak bisa lewat Ke network 1 ini Sehingga dia hanya akan looping saja Ya, dari C Ke B Ya, terus nanti Ke A Ya, ke D Kemudian balik lagi ke C Jadi ya Dia hanya Istilahnya looping Nah, untuk Apa ya Istilahnya Mengatasi Hal tersebut Ya, untuk Terjadinya Looping Ya Atau juga bisa disebut Bagi istilah Reverse route Gitu ya Karena Informasi Paket informasi Yang dikirimkan Kembali lagi ke Atau Ter-reverse Gitu ya Di-reverse ke router yang Pertama mengirim Ada Istilah Split Horizon Namanya Ya Jadi Selain untuk Karena Dengan adanya Reverse route tadi Atau looping tadi Itu kan Seolah-olah Jadi Apa ya Hanya membuang-buang Waktu saja Hanya membuang-buang Sumber daya saja Karena paketnya Akan kembali lagi Ke Pengirim Ya Nah Selain itu Ya Ada alasan lain Yang lebih penting Sebenarnya Jadi Untuk tidak Mengirimkan Informasi Kembali Kepada router Yang memberikan Informasi tersebut Ya Nah Disinilah Sebenarnya Peran dari Protokol routing Dynamic Jadi Dia Akan Mendeteksi Jika Ada Jalur Yang bermasalah Dan Dan dia Juga Akan Istilahnya Mengatasi Problem Perubahan Tersebut Ya Jadi dia Akan Memberikan Jalur Alternatif Ya Karena Di jalur Yang sebelumnya Ada network Yang tidak Lagi dapat Dijangkau Setelah itu Sehingga Protokol Harus Mencari Jalur Alternatif Atau Jalur Terbaik Berikutnya Untuk Tetap Bisa Mengirimkan Paket Data Ya Nah Misalnya Di Gambaran Yang ada Diselit Ini Ya Jadi Router C Ditampil Contoh Di Router C Ini Dia Terhubung Ke Router B Dan Router D Dengan Network Yang Masing-masing Ini adalah Yang Ke B Ini adalah Yang Ke D Nah Dengan Konsep Speed Horizon Ini Maka Router C Dia Akan Mengirimkan Update Ke Router D Yang Misalnya Kita Ambil Contoh Yang Router D Dulu Adalah Untuk Network Yang Melewati Jalur Router C Yang Ada Di Jaringan Ini Yaitu Yang Mulai Dari Yang Ini 10 110 Kemudian Adalah 10 120 Dan 10 130 Nah Sementara Untuk Ini kan sebenarnya juga terhubung Yang 10 140 Terhubung C Gede Tapi Karena Ini Langsung Terhubung Gede Maka Dia Tidak Perlu Di Informasikan Atau Tidak Perlu Disertakan Dalam Update Demikian Juga Dengan Yang 10 150 Ini Juga Tidak Perlu Disertakan Dalam Update Karena Untuk 10 150 Dan 10 150 Ini Network Network Tersebut Sudah Terhubung Atau Memang Informasinya Didapatkan Dari Router D Seperti Itu Juga Ketika Untuk Mengupdate Ke Arah Router B Maka Yang Di Update Di Router B Akan Berisi Jalur Yang Kesana Berarti Akan Terisi Yang 140 Dan 150 Sementara Untuk Yang 130 120 110 Dia Tidak Masuk Kedalam Terbal Routing Karena Informasi Tersebut Atau Network Tersebut Sudah Terhubung Langsung Ke Router B Sehingga Displit Istilahnya Seperti Itul Atau Dalam Hal ini Dikenal Split Horizon